Assalamualaikum Mas Bro, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada Mau manjikau PLTU nih Mas Bro, sekalian bikin rute ya Rute terbaru PLTU, kondisi saat menjelang api sujan Mas Bro Dan jalan yang dari sana itu Mas Bro dari Tanjung Priuk ya Untuk yang daerah timur, utara, itu bisa melalui terminal Tanjung Priuk Dan masuk, ini namanya Jembatan Simanis, Jalan Ketel Jalan Ketel Mas Bro, kalau untuk yang dari Jakarta Barat, itu dari depan Ancol Nah ini tuh ada tukang udang, nanti kita mampir Kalian beli udangnya Mas Bro Nah hati-hati Mas Bro, nah ini yang dari sebelah kiri saya ini yang untuk dari Jakarta Barat, Marabaru Sekarang itu harus enak, kita beli udang dulu nih Mas Bro, ini teman-teman udah nyampe di lokasi Oke Sehat Mak? Oke Mas Bro, habis kita beli udang Mas Bro, kita masuk ya Seharusnya lewat jalan kiri ya, karena jalan kiri ini becek, banyak air Kita coba lewat sebelah kanannya Mas Bro Tinggal lurus Ini ada pertigaan Mas Bro, untuk yang ke kanan itu yang suka mau mancing ngapung itu ke Batra Jaya Itu lewat kanan disini, ambil kiri itu ada penyebrangan yang mau ngapung, parkir-parkir ya Batra Jaya Kalau kami masih lurus, kita cari spot yang gratis Mas Bro di Batu Tahu Ancol Ini kita ambil kiri, ada pintu gerbang, oh pintu gerbang terbuka, nah itu ada pos jaga Kita nyawar seikhlasnya Mas Bro, kalau saya biasanya kasih Rp2.000 aja untuk nyawar, beli-beli kopi ya, seikhlasnya Pak, kita lanjut masuk Mas Bro Tadi sudah nyawar, seikhlasnya Mas Bro ya, nggak nyawar nggak apa-apa Wow, kondisinya Penampakan Ruto PLTU nih Mas Bro, sehabis menjelang hujan Ini perkiraan hujan udah 2 hari yang lalu Masih seperti ini, masih banyak genangan Harus hati-hati Mas Bro Alhamdulillah hari ini panas ya, kondisi panas, tujuan hangat Tapi untuk jalanannya ini masih cukup becak Mas Bro Ini belum parah, nanti sebelah sana itu parah banget Ambil kiri Bro Ambil kiri aja enak, licin situ Kita ambil kiri sini Licin situ Mas Bro Nah, sama aja nih Sampai didorong-dorong tuh Anak-anak muda Sampai didorong-dorong motornya Nah, ini nih yang bikin bingung nih Mas Bro Kalau kobakan begini Aduh Kita acak ya Ambil sebelah kiri Aduh Biasanya suka Uduh Dalem Mas Bro Cukup hati-hati ya Nah, kita ikutin yang di depan Dalem apa enggak Oke, aman Kita ikut Licin ini Mas Bro Hati-hati Ini Mas Bro Bantuin dorong dulu Bantuin dorong dulu Oke Lanjut Mas Bro Cukup Cukup ekstrim Mas Bro Ini padahal hujan Udah dua hari yang lalu Masih banyak genangan Awas Bro Bro, pegangan Bro Waduh 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 Ini yang ribet nih Yang susah nyari Posisi yang enak Semuanya Terendam oleh lumpur Awas Licin Pelan-pelan Oke Aman Masih aman Draw Aman Asik Ini Nah Oke Rintangan pertama Sudah kita lewatin Mas Bro Oke Kita lulus ini Pak Lurahnya Pak Lurah Belanja Oke Masih digas Mas Bro Lurus terus Mancing ke PLTU Mas Bro Saat kondisi hujan Saya sarankan Untuk menunda dulu ya Apalagi Rombongan Cukup licin masuk jalannya Ini lumayan udah agak kering Karena hujan udah dua hari yang lalu Saya gak usah ngebayangin Kalau Pas posisinya hujan Kita ada di lokasi Uduh Uduh Kayak apa Ini pasti licin Dan jangan terlalu banyak bawa barang atau piranti Kalau Anda pakai motor Cukup berdua saja Jangan sampai Melebihi kapasitas penumpangnya ya Ini naik ke atas Mas Bro Itu di depan ada beberapa Yang mau berangkat mancing Disini ada dua jalur Mas Bro Saya kasih tau Mas Bro ya Kita berhenti dulu disini Nah ini untuk yang ke kiri ini Yang mau arah ke batu bintang Ancol maupun gondola ancol Itu ada dua jalur Ambil kiri terus Dan saya ini mau ke batu tahu ancol Biasanya kami lewat bawah Karena di bawah lagi diuruk Kita lewat atasnya Mas Bro Ini sama saja jalannya Extreme-extreme juga Sampai penumpangnya turun Ini jangan gonceng Ini yang saya bawa harus turun juga Oke Mas Bro hati-hati Tanah lumpur semua ini Mas Bro Kalau kondisi hujan Bahaya ini Bisi Pak ya Ini kalau kondisi hujan Licin Nah disini Diturunan ini harus Salah satu Yang gonceng harus turun Mas Bro Kalau pas posisi hujan Karena ini udah agak kering Kita gas terus Pokoknya kalau mancing ke PLPU Pulang-pulang nyuci motor Kalau kondisi sehati ini Sedang hujan Musim-musim pembujan Ada jembatan tadi ya Kita nyebrang Kita masih mengikuti Jalur setapak Oke Masih digas terus Dan kita sampai Itu dia lautnya Kita lewat bawah boleh Lewat atas boleh Sama hujannya Eh si Neng mau kemana Neng Hah Paruk mana Oke Mama ada Sudah sampai kita Mas Bro Dan itu Sepat batu tahunya Kondisi ombak Masih Angin baratan ya Sampai kita Mas Bro Jangan lupa Mas Bro ya Di kunci gembok Kalau punya kunci double Gersih Gimana Bikin gerti Gak gitu Gak ada yang bersih motornya Warung kopi Mas Bro Biasanya kami niti Motor tuh Sama Pak Joko Karena Lagi tutup ya Kita Kunci double Soyang mancing banyak Ini juga disini ada warung Mas Bro Jadi disini juga ada warung Warung-warung kopi Di belakang juga ada warung kopi Cepatnya Mas Bro Sudah ramai di belakang Nah ini ada warung nih Hai Di belakang Mas Bro Ramai yang mancing Nah sepot Sepot PLT Ubat tuh tau Mas Bro Hati-hati Kalau kesini pakai Harus pakai sepatu Karena kondisi jalannya licin banget Mas Bro Oke Mas Bro Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh